Bahan-bahan selingkipa Alhamdulillah Sangat mujarab dan sangat ampuh ya Sobat Tani Halo pemirsa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Di channel Rony Jenggat Di kesempatan video kali ini Sobat Tani Saya ingin berbagi sedikit tips Yaitu untuk merawat tanaman cabai Dan berketepatan Di depan saya ini ada tanaman cabai Rawit yang terserang oleh Hama Dan disini adalah Hama Trip Apit Setungau yang menyerang Yang terjadinya pada tanaman cabai Tersebut nanti bisa Menjadi downgrading ya Sobat Tani Karena yang namanya tanaman cabai Itu memang sangat-sangatlah rentan Pada semua Hama Dan sering terjadi adalah Hama Seperti Hama Tungau Trip Apit Macam ini Yang di belakang daun Macam ini Yang diserang oleh semut Dan ini nanti Kalau dibiarkan lama-kelamaan Bisa menjadikan tanaman tersebut Menjadi Downgrading Dan akan susah untuk bertumbuh ya Sobat Tani Macam ini Dan akan tetapi Kalau tanaman tersebut Yaitu tidak terserang oleh Hama Nah tentunya disini sangat Bersih ya Di belakang daun Tidak terserang Hama Dan disini pertumbuhannya sangat cepat Macam ini Tunas baru Alhamdulillah disini Satu bulan kemarin Saya melakukan yaitu Pemangkasan atau potong pucuk Dan disini Sudah bertunas baru Macam ini ya Saya terlebih dahulu Membiarkan tunas-tunas barunya Untuk tumbuh Nah sangat subur ya Sobat Tani ya Dan saya yakin Semua petani Pasti merasakan Atau mengalami Yang tanamannya Seperti macam ini Terserang oleh Hama ya Tentunya Nah Makanya disini nanti Saya akan melakukan Yaitu penyeprian Dengan bahan-bahan Dari sebelahnya kita Alhamdulillah Saya sering melakukan Sangat bagus hasilnya Dan terbukti Akan mati Atau musnah Dengan seketika Sobat Tani Pokoknya Simak terus video ini Sampai selesai Dan jangan di skip Biar Anda kepaham Jangan lupa Like, komen, dan subscribe Aktifkan notifikasi Loncengnya Biar tidak selalu Ketinggalan video-video Saya yang akan datang Oke Sobat Tani Mari langsung saja Untuk menyerma Apa saja bahannya Yaitu untuk Melakukan penyeprian Pada tanaman tersebut ya Nah pemirsa Disini Saya sudah siapkan Yaitu air Satu liter ya Karena ininya Seperti eksperimen Atau contoh Nah disini Tadi saya sudah Yaitu Kasih air Yaitu air sumur Dan bahan pertamanya Disini saya menggunakan Yaitu Bawang putih ya Nah Ini adalah bawang putih Ini sangat bagus Manfaatnya selain untuk Bumbu masak ya Sobat Tani Ini juga Manfaatnya sangat bagus Untuk semua tanaman Dan ini Untuk ya Manfaatnya adalah Untuk mengusir hama Pada tanaman ya Bukan hanya tanaman cabai Tapi Seperti hanya tanaman Tomat Terong Atau kacang panjang Atau buncis ya Kalau saya Mengaplikasikan Dengan Yaitu mematikan Karena saya biasanya Kalau Untuk memusnahkan Hama-hama Seperti hama Apis Tunggau Trip Semut Dan juga Kutub kebul Kutub putih ya Sobat Tani Itu saya pakai Itu bawang putih Karena Disini Vestisida yang sangat Ampuh adalah Bawang putih ini Karena Baunya sangat Menyengat ya Sobat Tani ya Dan disini Saya cukup menggunakan Yaitu Untuk air 1 liter Satu Butir matam ini ya Bukan semuanya Pertama Disini Cukup hanya Ditumpuk saja Untuk menggunakan Blender juga Gak masalah ya Oke Kutub putihnya Macam ini ya Lalu Dimasukkan Dalam air Yaitu Setengah liter Kita masukkan Macam ini Setelah Macam ini ya Lalu kita rendam Terlebih dahulu Yaitu 24 jam Atau Satu hari Satu malam Baru boleh Mengaplikasikan Bahan tersebut Yaitu Bawang putih ini Dan Bahan keduanya Disini Saya menggunakan Yaitu Ini Pemisah Ini sangat Acaib Dan sangat Super Ampuh ya Buat tanaman Ini adalah Tembakau Teman-teman Harus Mempersiapkan Atau Menyediakan Tembakau Macam ini Kalau di Kampung saya Ini adalah Setengah on Disini harganya Yaitu 8000 Macam ini Ini sangat Sangat Ampuh Buat Yaitu Membunuh Semua hama Pada tanaman Tanaman cabai Bukan hanya Tanaman cabai Yaitu Boleh Diaplikasikan Pada semua Tanaman Disini Tembakau Ini Termasuk Mengandung Nikotin Yang Mematikan Dan Disini Saya cukup Menggunakan Biasanya Air 1 liter Sahabat tani Yaitu Cukup Menggunakan Secukupnya Saja Macam Ini Nah Kita Jumputkan Macam Ini Kita Ambil Ini Sudah Cukup Air 1 liter Kalau Untuk Menggunakan Di Lahan Yang Luas Boleh Mengaplikasikan Boleh Yang Memakai Macam Ini Sepertinya Satu Drum Bila Untuk Menggunakan Satu Drum Yaitu 200 liter Air Sahabat tani Boleh Menggunakan Setengah Pahun Macam Ini Kita Rendam Sangat Mudah Membah Semihama Dengan Menggunakan Bahan Bahan Daya Seperti Kita Sahabat tani Dan Alhamdulillah Saya Semalam Sudah Merendam Disini Kalau Direndam Sudah Lama Terlalu Kuning Macam Mengaplikasikan Tembako Alhamdulillah Saya Sudah Merendam Disini Sudah Berwarna Kuning Sudah Berbulan Bulan Rendaman Tembako Tinggal Mengaplikasikan Saja Dan Disini Dalam Air Satu Liter Saya Kasih 200 Mili Terlebih Dahulu Disaring Biar Tidak Menyumbat Oke Ini Boleh Dimasukkan Lagi Tembako Ini Adalah Vestisida Yang Sangat Ampuh Untuk Membunuh Hama Dan Bahan Keduanya Disini Alhamdulillah Saya Masih Menyimpan Yaitu Daripada Rendaman Bawang Putih Tadi Kan Ini Saya Hancurkan Disimpan Lebih Dahulu 24 Jam Minimal Baru Boleh Mengaplikasikan Bawang Putih Ini Yang Saya Sudah Hancurkan Dan Alhamdulillah Disini Sudah Ada Satu Minggu Warnanya Agak Kuning Macam Ini Disini Saya Sangat Ampuh Untuk Membunuh Hama Dan Juga Saya Menggunakan 200 Mili Dalam Air 1 Liter Ya Oke Lalu Dimasukkan Nah Untuk Mengaplikasikan Bawang Tersebut Kita Spray Saja Macam Ini Itu Diaplikasikan Yaitu 3 Hari Sekali Atau 4 Hari Sekali Dengan Rutin Macam Ini Nah Ini Juga Terserang Oleh Semut Macam Ini Kalau Sudah Bertelur Ya Hamanya Macam Ini Kalau Tidak Segera Kita Antisipasi Atau Menanggul Hama Tersebut Bisa Menjadikan Tanaman Tersebut Menjadi Keriting Macam Ini Oke Kita Semprot Saja Kita Semprot Saja Macam Ini Diaplikasikan Yaitu 5 Hari Sekali Atau 3 Hari Sekali Dengan Rutin Nah Ini Yang Tidak Kena Yang Masih Subur Kita Mengantisipasi Saja Kita Semprot Macam Ini Oke Pemirsa Itadilah Sedikit tips Atau Cara Untuk Menanggulangi Semua Hama Pada Tanaman Cabai Dan Boleh Diaplikasikan Pada Semua Tanaman Ya Sabat Supaya Supaya Kita Benar Benar Untuk Merawat Tanaman Cabai Tetap Subur Sehat Dan Yaitu Jauh Dari Hama Dan Tumbuh Subur Macam Ini Dan Sangat Mudah Caranya Yaitu Untuk Menggunakan Bahannya Adalah Bawang Putih Dan Rendaman Tembakau Dan Semoga Video Ini Bermanfaat Karena Tak Ada Ilmu Yang Bermanfaat Kecuali Yang Saya Berbagi Dan Disini Saya Bukan Berniat Menggurui Mari Kita Belajar Bersama Untuk Merawat Tanaman Cabai Dan Cukup Sekian Video Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh